Eits, ada kabar buruk nih buat para pecinta snack yang ada di Indonesia. Apakah itu? Karena perusahaan yang memproduksi Cheetos, Lays, dan Doritos ini mengumumkan akan menghentikan produksi dan distribusi dari produk-produk mereka di Indonesia. Ya, walaupun katanya cuma 3 tahun ya, tapi tetap aja ini akan jadi waktu yang lama apalagi untuk para pecinta Cheetos, Lays, dan Doritos. Tapi sebenarnya kenapa sih snack-snack yang laku banget di Indonesia malah berhenti di produksi? Ini merupakan buntut panjang dari hengkangnya PepsiCo, perusahaan yang membuat minuman Pepsi dari Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu, ternyata Cheetos, Lays, dan Doritos ini adalah produk lain dari PepsiCo. Jadi anak perusahaan PepsiCo yang bernama Frito Lay ini melakukan perjanjian lisensi dengan Indofood dan mereka membentuk suatu perusahaan baru yang bernama PT Indofood Frito Lay Makmur untuk memproduksi ketiga snack tadi. Perjanjian ini itu berakhir di tahun ini, tepatnya di Agustus 2021. Nah, Indofood ini akhirnya membeli saham kepemilikan dari Frito Lay di perusahaan gabungan mereka tadi, yaitu PT Indofood Frito Lay Makmur. Sehingga kepemilikan Indofood ini menjadi 99,99%. Ya, semuanya itu. Nah, sebagai bagian dari putusnya perjanjian ini, baik PepsiCo, Frito Lay, atau pihak afiliasi lainnya itu tidak boleh memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk makanan ringan apapun di Indonesia yang bersaing dengan produk IFL yang kepemilikan sahamnya sudah dibeli keseluruhannya oleh Indofood selama 3 tahun. Nah, itulah kenapa Cheetos Lay dan Doritos ini tidak akan diproduksi dan didistribusikan lagi di Indonesia setidaknya sampai 3 tahun ke depan. Padahal, seperti yang kita tahu nih, kalau snack atau makanan ringan adalah salah satu produk yang laku gitu, yang sangat laris dan menjanjikan di Indonesia. Ayo ngaku, siapa yang melihat adanya kesempatan atau peluang dari kejadian hengkangnya PepsiCo dan Frito Lay dari Indonesia? Apakah ini saatnya produk snack lokal Indonesia bisa mengambil bagian lebih banyak? Atau mungkin bisa juga jadi peluang untuk para jastip-jastip, jasa titip ya dari luar negeri, mengingat ketiga snack tadi punya banyak penggemar di Indonesia? Kira-kira peluang apa lagi ya yang bisa kita dapatkan dari kejadian hengkangnya Frito Lay dan PepsiCo di Indonesia?